Paling penting juga yang dibahas juga ya, itu adalah kontinual improvement metodologi atau manajemen PDCA. Manajemen PDCA ini sudah di-standardisasikan jadi manajemen internasional oleh ISO. Jadi kalau kita memahami PDCA ini akan mudah untuk memahami semua standar industri tentang ISO dan lain-lain. Jadi manajemen yang diperlukan di industri atau bisnis itu kan aplikasinya gitu ya. Jadi bukan teori-teori yang terlalu banyak tapi nggak bisa di-aplikasi. Jadi hari ini akan kita bahas tuntas PDCA di dalam berbagai bidang ya. Jadi bukan hanya di industri aja, di belajar juga begitu. Jadi outline kita adalah apa itu manajemen PDCA, kemudian pembelajaran abad 21 tetap ya. Kemudian PDCA di dalam ISO ya, ISO itu International Organization for Standardization. Kemudian aplikasi PDCA for success. Nah banyak orang menggunakan PDCA for problem solving, tapi saya menggunakan untuk success. karena saya pemikirannya menggunakan Lean Six Sigma. Jadi mesti langsung success. Kemudian diskusi dan tanya jawab. Jadi perlu dibedakan continual improvement model dan continual improvement metodologi. Dua beda. Kemarin kita udah bahas continual improvement modelan, 5S atau 5R, Kaizen, Lean. Yang ke atas ini udah memang tingkat tinggi. Jadi butuh mental, butuh pemikiran yang radikal, disiplin dan sebagainya. Tapi kalau untuk SMA aja, 5S udah cukup. Atau 5S sama Kaizen ini cukup. Lulusan SMA udah harus bisa nih, 5S sama Kaizen. Jadi kalau di NTT bisa ajarkan ini, di SMA, tiap untuk dikirim ke pasar dunia. Jadi bukan di Indonesia aja, di Malaysia, di Singapura, dan sebagainya. Ini di Vietnam, di mana-mana. Jadi mereka nggak masuk kerja worker yang kesuruh. Artinya mengandalkan otak, bukan fisik, bukan otot. Untuk yang nanti Lean atau ini bisa di S1. Jadi ini yang kita kemarin kan udah bahas, struktur 5S, lingkungan kerja. Dan sebagainya. Kaizen, Nd, dan sebagainya. Nah, sekarang manajemen PDCA. Ini sengaja saya pakai, ini kan kelas 5S ini. Maksudnya, membudayakan 5R atau 5S ya. Jadi sekolah-sekolah bisa mulai ya. SMA udah bisa mulai. Atau mulai SMP juga nggak masalah. PDCA. Ini di manajemen di Jepang ya. Ini kan lihat kalau di Jepang ini kan dia ada istilah yang namanya monosukuri. Monosukuri ini bagaimana membuat suatu produk ya. Sehingga bisa sukses produk itu. Nah, mereka pakai PDCA aja. Target mereka itu mengandalkan quality cost delivery. Di Astra juga begini. QCD namanya. Quality cost delivery. Jadi, long term ditransfer ke apa? Dari corporate itu ditransfer ke mid term plan. Misalnya dari 5 tahun menjadi tahunan itu. Kemudian mereka masukin ke mulai dari development. Reset and design. Production. Sales dan sebagainya itu. Kemudian melakukan inovasi. Do-nya melakukan inovasi. Production. Pengembangan. Delivery process. Inovasi di situ. Jadi, di aktivitas di improvement di lapangan. Hasilnya tetap quality cost delivery yang dievaluasinya. Jadi, kalau PDCA ini strategi formulationnya yang ini. Apa ini? Nanti ya do. Ini strategi implementation. Dan ini strategi evaluation. Costnya bagaimana? Quality-nya bagaimana? Melalui check. Kemudian tindakan selanjutnya berputar aja. Begini terus. Kemarin kan kita udah bahas sistem dari sistem. Bahwa organisasi itu sistem dari sistem. Nanti kalau region ya kita tambah di atas ini region. Itu kan kumpulan dari enterprise. Wilayah. Ini terkoordinasi semua. Sekarang kita lihat. Kita kan belajar. Kemarin saya baru bicara BCDE kan. Saya belum bicara yang A ini. A ini puncaknya. Hari ini saya bahas semua yang di A. Jadi, kalau yang di sini kan system of systems ini kan. Ini kan organisasi. System of system ini organisasi. Bisa government system. Bisa organization system. Bisa financial system. Bisa banking system. Nah, management kan di atas. Jadi, dia puncaknya nih. Management dari sistem ini. Baru di dalam sistem ini kan ada master improvement story. Yang terdiri dari program-program kinerja. Project dan sebagainya. Tools dan sebagainya. Itu masuk ke situ. Jadi, ini sebenarnya management di atas ini hari ini. Ini mau dibahas. Perhatikan di sini ya. Sistem dari sistem kan. Urut-urutan berpikir. Sekarang kan saya mau bicara information system. Jadi, system of system. System of system ini saya ganti. Sistem ini saya ganti dari information system. Jadi, nggak berubah. Di bawah nggak berubah. Jadi, information systemnya tetap di situ. Jadi, perhatikan. Selalu, kepala kita atau otak kita dibuat sedemikian rupa. Jadi, pertama system of system dulu. Sistem. Kalau saya mau ngomong production system, ya ini diganti. Production system. Ini kan karena saya mau ngomong information system, ya dia berubah. Yang di sini nggak akan berubah. Jadi, biar production system juga mesti ada program kinerja untuk production. Kalau financial system, program kinerja untuk financial. dan seterusnya. Setelah information system, saya akan masuk ke master improvement story. Jadi, begitu. Jadi, master improvement story. Jadi, logikanya begitu. Pelan-pelan. Jadi, kalau sampai di sini saya udah berubah master improvement story, manajemen juga nggak berubah. Yang di sini nggak berubah, berarti sekarang manajemen dari master improvement story. Manajemen dari master improvement story. Nah, kemudian kita kunci pola pikir kita supaya kita berpikir sistem. Sistem thinking adalah disiplin untuk melihat sesuatu secara secara holistik atau secara keseluruhan, dan perubahan dari waktu ke waktu. Pola hubungan di dalam sistem. Nah, itu ingat aja IPO atau SIPOC, kalau misalnya ditambah dengan supplier, input, process, output, customer. Dan master improvement story itu sistem. Ya, ingat aja itu. Itu sistem thinking. Kemudian, systematic thinking adalah cara berpikir menggunakan metodologi atau metode-metode. Ingat aja PDCA. Plan, do, check, act. Jadi, kalau PDCA terhadap master improvement story, berarti manajemen. Ini kan manajemen. Sistem thinking. Sistematic thinking ini manajemen. Ini sistemnya di atas. Kemudian, systemic thinking. Itu cara berpikir menggunakan kombinasi analytical dan sintesi. Jadi, ingat aja model DICU ini. Data, information, knowledge, understanding, wisdom. Kita belajar mesti sampai understanding. Kalau bisa di wisdom, lebih bagus lagi. Jadi, jangan hanya sekedar di sini aja. Ini pembelajaran tingkat tinggi namanya understanding dan wisdom. Jadi, ingat aja sistem thinking, systematic thinking, systemic thinking. Apapun juga dibawa masuk ke sini. Karena semua di dunia ini terstruktur dalam sistem. Nah, master improvement story ini sebenarnya dia membantu untuk, ini kan strategi. Strategi fokus organization. Organisasi bisnis, organisasi pemerintah, organisasi sekolah, sama aja. Jadi, kalau ini ada strategi. Ada strategi dari sekolah, atau strategi dari government, atau strategi dari bisnis, itu nggak masalah. Dia antara strategi dan budget ini, dia hubungkan, master improvement story ini menghubungkan. Supaya budgetnya itu jangan terbuang percuma. Nah, kalau nggak ada master improvement story, yaudah. Orang belanjakan budget aja. Akhirnya, merasa bahwa kalau daya serap anggarannya selesai, sukses. Padahal nggak. Karena sukses itu bukan ditentukan dari daya serap anggaran. Dari KPI ini. Pencapaian target dari key performance indicators ini. Daya serap anggaran itu hanya memfasilitasi untuk membiayai program kinerja atau proyek-proyek itu supaya mencapai KPI ini. Target-target kinerja ini. Jadi, master improvement story ini penting sekali. Di dalam sistem manajemen modern. Atau kita sebut, ini manajemen information system ini, master improvement story. Nah, kemudian baru di bawah sini operasional. Ada input, proses, output. Ada input, proses, manajemen kinerja. Nah, proses itu manajemen kinerja. Inisiatif dan peningkatan kinerja. Baru output itu KPI hasil-hasil. Input ini kebutuhan sumber daya, kebutuhan pelanggan, dan sebagainya. Jadi, master improvement story ini titik kunci. Jadi, kalau ini nggak ada. Bagaimana mau mengaitkan antara strategi dan budget? Akhirnya nggak kelihatan. Saya bantu. Jadi, tadi kan tadi bilang apa? System thinking. System thinking kan ingat master improvement story. Oke, ini berarti ini kan. Di dalam master improvement story itu selalu ada productivity, ada quality, ada cost, ada delivery, ada safety, ada motivation atau moral, ada environment, dan lain sebagainya. Ini KPI-KPI-nya kan. Kemudian, yang kedua kan kita harus systematic thinking. Nah, ini kan dikunci dengan PDCA kan. PDCA gitu kan. Dan yang ketiga, systemic thinking. Belajar sampai mengerti ini. Nah, ini satu lembar ini aja udah cukup ini. Lulusan S1 atau SMA, SMA harusnya bisa gitu kan. Masa belajar satu lembar ini tiga tahun nggak bisa-bisa gitu. Padahal ini yang dibutuhkan industri atau bisnis gitu. Nanti saya akan ajarkan ini. Hari ini kan PDCA-nya. MIS ini kan udah diberikan di hari minggu lalu. Kemarin kan kita udah bangun lingkungan kerjanya, segala macam. Nah, bisnis itu selalu ada di dalam bisnis itu atau ini. Ada orang, people, ada proses, ada produk. Ada profitability karena bisnis. Ada performance improvement. Nah, kalau organisasi pemerintah apa yang diubah? Ya, ini aja diubah. Profitability ini dengan budgetability gitu kan. Kemampuan budget untuk meningkatkan kinerja orang, kinerja proses, kinerja produk atau service, public service. Dan performannya ya terkait dengan ini. Improvement. Jadi satu lembar ini rusakan ada di kepala kita gitu ya. Jadi mau belajar ilmu apa aja, ini satu lembar aja ini udah cukup. Nah, sekarang kita belajar yang PDCA-nya gitu. Nah, jadi kalau sistem thinking in action itu pertama pahamnya sistem, understanding sistem ya kan. Jadi sistem thinking, systematic thinking, dan systemic thinking. Tiga itu. Nah, kemudian kita petakan sistem itu ya. Petakan kita buat semua di dalam master improvement story. Kemudian kita ambil tindakan di dalam master improvement story. Jadi ya nggak keluar kemana-mana. Itu namanya berpikir sistem. Mengambil tindakan di sistem. Nah, kalau yang di luar itu ya bukan sistem. Akhirnya ya kinerjanya nggak meningkat-meningkat. Nah, ini master improvement story sebenarnya ini apa istilahnya mulai dari visi, misi, values, corporate strategic plan, key business ini segala macam. Di-match dengan customer satisfaction. Kemudian di-match lagi dengan proses objektif. Nah, ini quality, cost, delivery. Nah, ini perbaikan untuk fungsi-fungsi ke bawah ini ya. Jadi perbaikan yang ke sini itu tujuannya ke customer ini. Kalau di sini perbaikan untuk fungsi-fungsi. Misalnya fungsi penjualan, fungsi pemasaran, fungsi akuntansi biaya, fungsi information system, fungsi semua itu terkait ke bawah sini. Ya, memperhatikan quality, cost, delivery. Untuk human deliver ke customer satisfaction. Ini dia punya filosofinya. Nanti kalau bentuknya yang seperti kemarin pertanyaan. Yang Pak Simon itu ini saya berikan di sini. Jadi kalau organisasi bisnis itu pertama visi-visi nilai-nilai kan semua organisasi punya. Nah, cuma sekarang dia pemegang saham karena shareholder. Bisnis itu mesti berdasarkan pemegang saham itu maunya apa. Kemudian sasarannya dibuat dalam smarter sini. Kalau mau mengaitkan dengan spirituality. Specific, miserable, achievable, true action plan. Result oriented, time bound, empowerment, review, reward, spirituality, and supported by all resources. Nah, ini udah ada dulu ini semua ini. Ada baru kita bikin perencanaan strategik. Bisa lima tahun, bisa sepuluh tahun. Tergantung aja. Kalau kita asumsi sini lima tahun, lima tahun. Nah, ketika kita buat perencanaan strategik yang lima tahun ini, kita mesti ingat kebutuhan pelanggan kita. Karena customer kan pasar. Karena ini organisasi bisnis. Pelanggan, dan kita analisis SWOT. SWOT. Strength, weakness, opportunity, threat, dan pestel. Pestel ini ya political, economical, social, teknologi, environmental, legal. Segalanya analisis. Nah, semua ketika mantap ini kebutuhan pelanggan dan analisis ini dimasukkan ke strategic planning. Ini kan lima tahun. Kita transfer ke tactical ini satu tahun. Jadi satu-satu tahun. Lima tahun. Di sini satu-satu tahun. Satu tahun. Tahun pertama, tahun kedua, ketiga, empat, lima. Nah, dari yang ke tahun pertama ini kan bulan Januari sampai Desember. Nah, ini operasional ini bisa mingguan, harian, atau tiga bulanan. Nah, itu di-transfer begitu. Sehingga yang operasional ini menyangkut master improvement story ini yang tadi itu kan. Ada profitability dan sebagainya. Baru dikunci dengan anggaran berbasis kinerja untuk membiayai proyek-proyek kinerja ini di sini. Nah, kalau ini nggak ada, kita punya visi, misi, nilai-nilai, tiba-tiba kita ke sini. Nah, itu yang kacau. Berarti operasional. Operasional doang. Nggak ada perencanaan-perencanaan. Nah, itu yang bahaya. Nah, baru kita bikin yang ini kan dibikin satu lembar ini supaya mudah saja. Supaya visi, misi, goals. Di sini kategorinya world class industry. Ini kan organisasi bisnis ya. Jadi productivity, quality, cost delivery, dan sebagainya. Objektifnya berapa. CPI-nya apa. Baseline sekarang berapa. Target lima tahun apa. Tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Action programnya apa. Kinerja programnya apa itu. Performance based budgeting. Anggaran berbasis kinerja. Dan action plan untuk eksekusi. Ini akan dimonitor ini. Management ini kan. Di sini. Atau world class university misalnya. Biasanya world class university menggunakan model gini kan. Ada leadership, strategy planning, customer focus, segala macam. Itu dilakukan sama saja. Jadi ini bisa bebas yang ini. Nah sekarang publik. Kan misalnya saya baru mau diangkat. Jadi anggaplah sederhana saja. Mungkin Anda pelan-pelan lah. Punya cita-cita saat ketika akan menjadi gubernur lah. Kalau bisa ada gubernur NTT yang udah belajar ini ya. Dari calon dari sini. Itu mungkin 5, 10, 20 tahun mendatung udah jadi gubernur NTT. Jadi ingat. Oh ini yang diajarin ini. Provinsi ini. Saya pakai. Jadi jangan tiba-tiba mencalonkan diri. Jadi kepala desa, tercamat, atau bupati. Visi misi nilainya bagus. Tiba-tiba waktu terpilih operasional kayak orang gak sekolahan aja gitu. Padahal galarnya bertubi-tubi kan. Ada profesor, dokter, segala macam. Jadi bagus waktu visi-misi aja gitu. Nggak bisa diimplementasi ke sini. Nah ini kan visi-misi kemudian pemangkut kepentingan. Cari tahu dulu. Stakeholder saya masyarakat. NTT misalnya. Atau siapa. Sasaran saya mesti apa ini. Ini kan tadi kan. Ini kan nggak berubah. Kebutuhan masyarakat saya apa. Saya masukin dulu ke perencanaan strategik. Saya analisis dulu. Swat, pestel di NTT apa. Di lingkungan globalnya apa. Baru pergi ke perencanaan taktikal gitu kan. Satu-satu tahun monitor. Kemudian tribulan, tiga bulan. Masuk ke sini public service. Public memuaskan masyarakat kan. Product, process, people. Di performansi. Anggaran berbasis kinerja. Kontrol proyek-proyeknya meningkatkan ini. Kinerja ini gitu. Jika saya bisa bikin. Ini sama. Ini master improvement story ya. Untuk seperti NTT tadi. Sekarang saya mau bahas. NTT kan. Sementara. Seperti kemarin ada pertanyaan. Bagaimana membangun NTT? Saya udah tulis buku ini kan. Design model strategi pembangunan ekonomi NTT. Berbasis kooperasi terintegrasi. Jadi petakan dulu wilayahnya. Ini kan kabupaten kota. 22 kabupaten atau kota disini. Kecamatan. Nah disini sektor produksinya apa? Jadi gak bisa asal ngomong aja. Petakan dulu gitu kan. Ini namanya memetakan sistem. Sistem pembangunan. Baru disini kooperasi kan. Yang di atas ini kooperasi. Disini lembaga pendidikan pelatihan. Segala macam ya. Entrepreneurship segala macam. Ini lembaga perbankan dan pembiahan termasuk asuransi. Nah gubernur sama DPRD ada di tengah. Ngatur bagaimana supaya ekonomi ini berfungsi. Jalan kan. Dari sini. Saya petakan kan. 22 kabupaten ini. Waduh ini daerah mana? Ini yang kurang ini. Ini kalau lihat-lihat kan 33 persen semua. Ini Kupang aja yang kota Kupang aja. Yang 100 persen gitu kan. Jadi kan waduh ini. Saya mesti tahu nih. Ini Manggarai Timur. Sumbah Barat Daya. Ini potensinya apa aja ini yang ada di situ. Kontribusi tanah kerja juga paling banyak ada di mana. Di sini kan. Persentasi tanah kerja ini. Ada yang berapa? 6 persen. Ada yang 1 persen. Sumbah Tengah hanya 1 persen. Atau segala macam. Jadi ini saya petakan dulu ini. IPM-nya berapa? Indeks pembangunan manusianya berapa ini? Wah hanya Kupang aja yang tinggi ini. Yang lain-lain. Kota Kupang aja yang tinggi ini. Yang lain di mana ini? Waduh saya mesti. Manggarai Timur ini dulu kan. Kemudian saya balik dulu. Oke Manggarai Timur ini. Misalnya tadi ini kan. Manggarai Timur di mana ini? Oh ini Manggarai Timur ini. Apa ada sektor produksi apa ini? Di sini nih. Yang mau dikembangkan dari kecamatan-kecamatan Manggarai Timur. Panggil bupatinya kalau gubernur kan. Diskusi. Ini gimana ini pembangunannya ini? Segala macam. Kemudian ini lagi kan. Saya lihat lagi sektoralnya ini gitu kan. Waduh ini pertanian semua nih yang 17. Jumlah penduduk paling banyak. Kontribusinya juga paling banyak. Jumlah tenaga kerja juga banyak ini. Ada satu koma berapa juta. Lima puluh empat persen ini. Lalu saya bisa tingkatkan dia nomor lapan ini kan turun banyak ini. Turun banyak tingkat kemiskinan kan di tempat saya. Kalau enggak ya dia enggak bergerak-bergerak. Kalau kita lihat dari dua ini. Hanya empat dengan empat ini yang tenaga kerja di empat ini hanya 14 persen. Itu dia mengambil kontribusi 25 persen. Kalau sisi ini 55 persen. Ini kontribusinya hanya 27 persen. Berarti kan yang makmur yang di nomor empat. Di nomor empat. Yang makmur. Itu kan produktivitasnya paling tinggi kan. Jumlah tenaga kerjanya. Segala macam. Nah ini sudah diurutkan kan. Produktivitas nomor ini. Jadi saya fokus ke sini. Berarti oh pertanian dan industri pengelolaan ini saya mesti bikin. Ini enggak bisa pertanian doang. Ini mesti diolah juga. Segala macam. Diskusi lagi kembali dengan tadi. Pemangkuk kepentingan segala macam. Mulai desain. Bangun. Jadilah. Skor IPM analisa regresinya sangat signifikan. Tergantung efisiensi produktivitas tenaga kerja regionalnya. Jadi produktivitas tenaga kerja regional ada dua. Sektoral. Sektoral itu di pertanian dan agrokompleks kan. Pertanian dan segala macam itu. Regionalnya. Nah regionalnya tingkatkan di sini kan. Di sini. Mana yang paling rendah? Semua ini. Mulai dari nomor 22 ini sampai nomor 2 ini. Ini kan rendah semuanya. Kan yang kupang aja yang tinggi aja kan. Jadi mulai fokus. Rapat dengan bupati. Mulai pengelompokan. Misalnya Manggarai Timur, Manggarai Barat. Ini kan kecil-kecil. Gabung jadi satu lah. Jadi. Jangan berpikir lagi ini. Berpikir. Wah ini ada tiga bupati. Bukan masalah itu. Rupanya pembagian wilayah selama ini. Hanya membagi wilayah aja. Ekonominya gak dibagi. Kan. Manggarai Timur, Manggarai Barat. Sama Manggarai kan. Manggarai. Bagaimana ini bikin satu kelompok kan. Tiga ini. Tiga. Anggaplah ini tiga jadi satu kan. Tiga keempatnya jadi satu. Dia punya. Masuk di sini kan. Masuk di. Masuk di sini kan. Tiga. Misalnya. Manggarai Barat. Manggarai Timur. Manggarai. Ini apa ini. Sektor ini. Bisa gabung gak ini di sini. Apa. Daerah industri atau apa. Atau pengelolaan. Mau taruh pabrik di mana. Di tengah sini. Atau mau cari pengelolaan industri di mana. Pengelolaan. Karena industri pengelolaan terhadap bahan baku pertanian kan. Baru bisa bertahan gitu kan. Nah nanti petakan lagi ini. Kabupaten dekat-dekat ini. Timur Tengah Selatan. Ttu. Dekat-dekat aja ini kan. Kontribusinya juga sedikit-sedikit ini. Timur Tengah Utara. Timur Tengah Selatan. Kabupaten Kupang juga kan. Mana di Kupang. Ini sebenarnya dekat-dekat aja. Satu puluh timur aja. Ttu juga disini kan. Mana Belu. Mana lagi. Ada Belu. Ada dekat-dekat aja ini semua ini kan. Berarti satu daratan puluh timur lah. Bisa digabung jadi satu kan disini. Ya ini daratan puluh timur disini. Apa sektor produksi disini yang bisa dikembangkan si daratan puluh timur ini. Dengan industri pengelolaan dan industri pertaniannya. Ini kan yang urusan kan PMD dan DPRD kan. Yang membantu. Nah nanti gerakan yang ini lembaga perbankan. Jadi bukan datang uang dikucurkan buang-buang kayak hujan dari langit gitu kan. Itu gak akan ada nilai tambahnya gitu. Itu contoh berpikir sistem gitu. Dari situ, ah liat aja. Masa peternakan, fakultas peternakan gak ada di Trisakti, divisi peternakan. Punya hewan bisa sampai 1.500-2.000 ekor. Mau kembangkan jadi 10.000 ekor gitu. Masa di Kupang gak bisa? Kamu fakultas peternakan untuk apa? Misalnya dipanggil lah kan gubernur. Panggil. Kamu kerja apa? Fakultas peternakan. Gitu kan? Nah gitu misalnya contoh. Mau melibatkan tadi ini. Tadi ini kan. Mau melibatkan ini misalnya. Ini kan. Ini kan mau melibatkan ini kan. Lembaga pendidikan pelatihan. Disini saya mau mengembangkan pengusaha kooperasi peternakan. Saya udah tahu ini ada di Pulau Sumba mungkin. Atau di mana gitu. Jadi gak masalah gitu kan. Yang tadi saya bilang itu. Yang bisnis yang seperti ini kan. Ini kan. PMD panggil gitu. Kamu bantu dong. Masa kamu ada fakultas peternakan di sini. Kok gak bisa bantu kooperasi peternakan di sini gitu. Kalau macam. Kamu bagian ini pembiayaan peternakan. Di mana kooperasinya gitu. Apa segala macam. Dari Bank Indonesia ke mana. Bantu dong gitu. Maka tinggal gubernur yang mau ngomong kan selesai. Gitu kan. Nah. Itu jadi. Jalan gitu. Baru mulai lakukan ini kan. Bagaimana penduduk-penduduk NTT yang itu dibuat aliran kerja untuk masuk pasar tenaga kerja global. Gitu kan. Kalau udah belajar yang sistem thinking. Belajar 5S. Belajar Lean. Heizen. PDCA lagi hari ini. Harusnya bisa masuk pasar tenaga kerja global. Gak perlu lokal. Jadi. Ekonomi akan berputar. Nah ini. Daerah-daerah tertinggal dipanggil lagi. Gitu kan. Wah ini gimana ini. Ini kan kriteria QPI-QPI ini. Sedangkan saya mau. Ngelola QPI-QPI ini. Bagaimana. Supaya kamu bisa keluar dari daerah tertinggal. Di NTT masih ada 13 kaupaten. Waduh ini gimana ini kaupaten. Masukin lagi nih. Pelajari lagi nih. Gimana ini. Karakteristik daerahnya bagaimana ini. Aksesibilitasi bagaimana. Segala macam. Sumber daya manusianya bagaimana. Harapan hidupnya bagaimana. Ini gini. Oke kalau begitu ini ada 6 ini ini. Ada subsistemnya nih. Ada infrastruktur. Aksesibilitas. Oke. Masukin di master improvement story. Ini. Infrastruktur. Gubernur pegang ini semua kan. Pegang secara ini. Secara hirarki. Dia tidak memberin kaupaten. Tapi dia koordinasi kan. Dia pegangnya. Semua kaupaten punya kan. Nah setiap bupati kalau nanti. Waktu datang meeting dengan gubernur kan. Bawa ini. Bawa ini. Bawa ini. Bawa ini. Mana kamu punya ini. Kamu punya KPI kamu mana ini. Naik nggak ini. Tahun pertama ini mana. Ini bulan Desember. Atau 3 bulan sekali meeting. 3 bulan sekali meeting. Ini bulan. Bulan. Kalau nggak 5 tahun berakhir. Percuma aja gitu. Hanya ngomong doa gitu. Nah itu artinya. Kerja di dalam sistem. Manajemen sistem. Itu contoh ya. Gitu. Gitu. Mesti begitu. Cara pembangunannya gitu. Perencanaannya. Mau di industri juga begitu. Abad 21 ini kan pembelajaran kan. Saya bilang. Etagogi. Peragogi. Cybergogi. Yang paling penting etagogi ini. Kalau anak-anak udah mau belajar mandiri. Dan dia sudah tahu. Wah itu luar biasa. Itu yang lain udah nggak ada misalnya. Mau kuliah tatap muka. Kuliah melalui internet. Itu nggak ada problem. Nah itu kemarin saya bilang. Dia mesti personalized learner. Kemudian pengembangan karakter dan sebagainya. Doksen boleh bantu sendiri untuk ini. Tapi tetap dia mesti tanggung jawab di ini. Di mahasiswa atau di siswa. Pelajar bersama atau bagaimana caranya. Supaya bisa masuk industri lima ini. Ya bekerja kemarin itu kan. Coworking. Imagination. Segala macam. Problem solving. Attitudenya dibenahi. Yang kemarin kita udah bahas. Attitude. Orientasi customer dan sebagainya. Ini KPI-KPI. Ini personal quality namanya ini. Atau kompetensinya. Ini kita tirulah. Udah sekolah menengah swasta saleha. Punya model begini. Udah. Ini semua ini kan udah oke. Yang ini yang perlu dikasih tahu orang tua. Diundang. Ini penilaian ini. Gak ada hubungan ini. Ini untuk mengembangkan. Mengembangkan kompetensi dan personal quality. Jadi dikasih tahu. Guru-guru kasih tahu orang tua. Tolong bantu dong. Supaya ini anak-anaknya mengerti ini. Tentang KPMimpinan. Tentang segala macam. Ini yang dilakukan kan. Kalau nanti-nanti mau 10 ini. Isi aja di sini. Nama mahasiswanya. Dia skornya berapa gitu kan. Ini tujuannya gak ada untuk lulus tidak lulus. Untuk meningkatkan kapabilitasnya dia. Nah dia jadi innovation worker ini. Belajar lean learning formula kan. Industrial apa. International standard yang dipelajari dan sebagainya. Pemuatan keputusan. Ini kan seluruh ulang-ulang saya lakukan kan. Selalu berpikir sistem. Segala macam. Menyelesaikan masalah dan sebagainya. Ini growth karakternya dikembangkan dan sebagainya. Nah. Berpikir sistem IPO. Input process output. Apa. Perseratan input untuk memuaskan pelanggan. Bagaimana memproses pelanggan. Outputnya bagaimana. Memuaskan pelanggan. Nah. Sedangkan berpikir IPO satu-satu. Kayak begini aja. Input process output. Input process output. Input process output. Ya ini dianggap orang gagal ini. Cara kerja orang gagal ini. Kenapa? Single objektif aja dia. Jadi satu input. Satu proses. Satu output. Memang betul. Tapi kan. Tapi dia kerjanya satu-satu. Jadi tunggal kan. Itu aja. Sudah dianggap orang gagal. Apalagi yang gak berpikir dalam sistem. Orang sukses bagaimana? Orang sukses itu berpikirnya input. Proses output. Satu. Inputnya sama. Prosesnya sama. Outputnya sama. Output satu. Output dua. Output tiga. Output empat. Sampai banyak. Saya kasih contoh. Si Aldi. Mau masuk S3. 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 Majaya. Input process output. Ini kuliah. Belajar. Belajar input. Satu. Mata kuliah. Proses mata kuliah. Outputnya mata kuliah. Pada saat yang sama. Dengan dia belajar mata kuliah itu. Dia menyusun disertasi. Output dua. Disertasi. Jadi mata kuliah di atas itu lulus. Disertasi juga selesai. Nah mungkin dia ada lagi cita-cita. Oh saya mau berkembang. Mungkin dari disertasi atau belajar ilmu begini banyak ini saya mau tulis buku. Bukunya judulnya critical discourse analysis atau discourse analysis gitu. Nah dia mau keahlian di situ supaya nanti jadi profesor di discourse analysis. Discourse analysis itu di applied linguistics itu adalah bisa misalnya menganalisa pidato dibikin dulu jadi tulisan. Atau dari reporter atau dari penulis nih analisa dia punya attitude-nya dia punya segala macam lah itu ilmu bahasa Inggris. Applied linguistics itu. Dia menjadi satu ahli di situ discourse analysis. Jadi sambil kuliah sambil lulus sambil bisa nulis buku bisa disertasi dan sebagainya. Jadi outputnya banyak tapi inputnya sama, prosesnya sama. Jadi itulah orang-orang sukses itu. Kalau saya nulis buku ya begitu juga input, proses. Ini sini ya visi saya usaha agar nama dia milah. Habis itu bukunya itu untuk pembelajaran yang baru-baru gitu. Kemudian mungkin mengumpulkan kum untuk credit point. Kemudian untuk untuk menciptakan opportunity konsultasi bisnis untuk pelatihan industri. Mungkin di akhir sini baru ini baru apa namun baru royalti. Gak apa-apa royalti mungkin saya rugi kan. Kan total di sini kan. Saya rugi misalnya buku-buku saya dibajak semua kan berarti saya gak dapat royalti di sini. Ah masa bodoh. Ya berarti saya rugi di O6. O1 kan tetap nama saya ada di pasar. Karena buku saya dibajak kan dia gak ubah penulis. Berarti kan beredar di mana-mana. Nama saya di pasar. Mungkin juga dibaca orang gitu kan. Saya dapat kesempatan untuk ini. Untuk dapat pelatihan industri atau mungkin konsultasi bisnis. Jadi saya rugi di bawah aja royalti gak dapat. Gak apa-apa. Karena kan penjumlahan saya kan outputnya banyak. Satu, dua, tiga, empat. Jadi ada rugi satu di sini misalnya dia jadi minus. Ada plus. Ya total masih plus. Ini salah satu strategi menghindari atau menurunkan risiko. Daripada satu-satu begini. Satu-satu begini kalau gagal, gagal total. Ini cara berpikir orang sukses itu multi objek. Nah PDCA untuk high level structure itu di ISO. ISO ini membuat 10 poin. Jadi mesti belajar. ISO ini kan juga penting. Kalau enggak, enggak bisa masuk industri. Jadi ada satu, dua, tiga ini biasanya ini referensi istilah-istilah. Ini jadi acuan aja. Organisasi. Nah nanti ada empat konteks organisasinya itu. Deskripsi organisasi, kebutuhan organisasi, lingkup sistem organisasi, dan sebagainya. Kemudian yang poin lima itu leadership. Leadership, kepemimpinan, kompetensi, komitmen manajemen, kebijakan manajemen, peran organisasi, tanggung jawab, job description, dan sebagainya. Plan. Plan ini ada enam dan tujuh perencanaan. Waktu perencanaan langsung dengan analisa risiko, manajemen risiko. Jadi kalau ada rencana kontingensinya, kalau misalnya gagal di salah satu, key success factor bisa dibantu dengan yang lain. Kemudian dukungan atau supportingnya ini, sumber daya manusia, training, dan sebagainya. Baru do, plan do. Do itu operasional aja sistemnya diimplementasikan. Cek. Nah waktu cek itu evaluasi kinerja. CPI-QPI dia evaluasi, audit internal system, dan sebagainya. Setiap enam bulan sekali, dan sebagainya. Kemudian sukses enggak. Kalau sukses ya continual improvement dan innovation. Kenikatan perbaikan terus-menerus. Ini PDCA, tapi distandarisasi kan oleh ISO, International Standard. Nah kita lihat. Ini sistem manajemen internasional untuk industri otomotif. Jadi sistem manajemen ada di sini kan tadi, manajemen di atas ini. Di sini ada sistem manajemen, ada program, ada proyek. Nah ini dia punya titelnya ini ada sistem manajemen internasional. Nah PDCA-nya ada sepuluh ini kan mulai dari ini kan. Dari introduction sampai plan. Ada sepuluh yang tadi dijelasin ini. Ini kan manajemennya. Berarti manajemen industri otomotif. Kalau ini diajarin, kemudian dia lulus. Eh satu, welcome aja semua. Ke Astra dia akan welcome. Segala macam. pabrik-pabrik otomotif atau supplier-supplier yang otomotif akan welcome semua. Ini cara belajar yang langsung pada industri, tapi memahami manajemen juga langsung. Astra itu pakai PDCA ini kan. Fokus PDCA. Basic mentality udah langsung PDCA. Ini PDCA. PDCA. Nah ini disini kan strategic manajemennya itu. Nah kalau kita kemarin kan bikin ini jadi apa master improvement story. Ini dan sebagainya. PDCA, SDCA. Pemeliharaan dulu PDCA, SDCA, PDCA lagi SDCA dan sebagainya. Ini kan manajemen as PDCA. Kaitan spirit. Kemudian ini seperti roda aja SDCA sama PDCA ini jadi satu. Nah Astra dari awal di rekrutmen dia sudah cari orang kompeten dan karakternya bagus. Jadi memang itu udah demikian. Nah karena begitu masuk ke dalam langsung dapet training. Astra basic management system ini. Program ini. Training segala macam. Dia mulai menaik kan. Sales leadership. Sampai ke puncak sini. Waktu di training itu dibelajar lagi PDCA kan. To become problem solver itu PDCA. To become problem solver. Astra management system. Dan PDCA-nya itu ada delapan step dan sebagainya. Nah ini kan karakter building ini sebenarnya. Masuk di situ kan rekrutmen. Dia pergi ke pelatihan dan kompetensi. Astra management leadership program segala macam ini. Dia manajemen kinerja. Udah QPI-QPI. Menggunakan PDCA. Jadi familiar udah diajarin dari SMA. Apalagi ulang-ulang lagi di S1 kan. Familiar dia ini kan masuk di perusahaan yang. Perusahaan Jepang. Semua perusahaan Jepang dan perusahaan luar negeri. Apa saja gitu. Ikut ini dia bisa ikut. Oh nyebut luar biasa. Nah ini perlu mengembangkan ini mindset. Kata-kata, action. Mindset, kata-kata, action. Itu harus di dalam kepala itu gitu. Growth mindset, kata-kata yang positif, action. Kita lihat di sini kan. Kita bertanggung jawab untuk individu kita. Bertanggung jawab untuk knowledge, skill, attitude kan. Knowledge, skill, ability dan ini. Nah situasi ini kan lingkungan kerja. Memang kita bisa hebat juga. Tapi kalau ada di lingkungan yang mengikat dan lingkungannya tidak membantu, ya nggak bisa tumbuh juga. Berarti kan rendah. Jadi performance manusia itu kalau motivation itu rendah, kenapa? Karena situasionalnya itu rendah. Lingkungan kerjanya nggak bagus. Itu membuat human performance-nya rendah. Sebaliknya organizational productivity masih ditambah lagi dengan resources yang lain. Jadi kalau di daerah seperti di Kupang, kalau dia biar orang-orang hebat, kalau dia ada di dalam lingkungan yang tidak berkembang, tidak bertumbuh, ya jelas dia nggak bisa berprestasi tinggi. Itu contoh. Nah sekarang aplikasi PDCA for success. Betul kan? Oke. Kita lihat. Si, apa namanya? Saya ambil contoh ini. Supaya jangan berpikir PDCA ini hanya di industri saja. Oke. Sekarang kita lihat bagaimana memahami ini dulu. Nanti akan saya ajarkan. Nah. Ini contoh. Kalau orang dia punya attitude-nya lain, knowledge-nya lain, skill-nya lain, itu namanya H-C-nya nol. Kenapa? Karena H-C itu effectiveness of competence itu perkalian. Attitude kali knowledge kali skills. Jadi attitude-nya nggak match. Attitude-nya nggak match sama knowledge, nggak match sama skill. Ini banyakkan lulusan perguruan tinggi, kita ini hampir nol. Efek kompetensinya. Nah ini lebih kecil dari satu, misalnya ini. Oh ini kan perkalian, tapi kan nggak semua ini. Hanya sebagian aja ini. Ini biasanya juga gagal total juga. Lebih kecil dari satu, ini gagal total. Nah ini sama dengan satu. Jadi semua match di sini. Attitude, knowledge, dan skill itu berimpitan di sini. Itu sama dengan satu. Lumayan. Tapi yang paling bagus yang ini. Attitude. Attitude ini mengembangkan knowledge. Knowledge, belajar lebih dari, lebih dari yang dibutuhkan. Kemudian skills-nya meningkat. Nah ini sukses dalam praktek. Saya ambil contoh. Misalnya si Aldi. Aldi belajar attitude, growth mindset-nya sudah berani karena sudah keluar. Nah knowledge dia kan bukan sekedar ini. Nggak sekedar, apa namanya, applied English linguistic. Tapi dia belajar juga manajemen. Makanya saya ajak dia belajar manajemen. Dan manajemen juga nggak terlalu susah kan. PDCA aja. Dan di buku yang dibaca juga ada PDCA. Jadi dia punya knowledge sudah bagus melingkupi itu kan. Nah skill dia akan berkembang. Jadi applied English linguistic ditambah manajemen. Sedangkan banyak orang yang applied English linguistic saja tanpa manajemen. Pasti dia skill-nya lebih bagus. Itu contoh. Itu berarti dia punya efektivitas kompetensinya lebih dari satu. Bisa dua, tiga, dan seterusnya. Nah ini akan berpengaruh di sini. Lihat. Kalau kita punya efektivitas kompetensinya setengah-setengah, kita orang bilang pengetahuan kita setengah-setengah, kalau kita lebih baik diam aja. Karena ini pasti pakai fungsi matematika per pangkatan ini. 0,5 pangkat 0 sama dengan 1. 1 pangkat 0 sama dengan 1. 2 pangkat 0 sama dengan 1. Lebih baik diam, jangan ngomong. Semakin berkicau kita misalnya, atau semakin kita naik pangkat, 0,5 pangkat 1. Wah, ketahuan kau hanya tahu setengah. Nah begitu naik lagi tinggi-tinggi. Wah, kau hanya tahu 0,25. Kenapa? Ya kan 0,5 pangkat 2 hanya 0,25. Ngomong lagi di luar bidang dia. Eh, kau hanya tahu 0,125 aja. Waduh. Waduh. Dia tambah lagi, ngacau lagi. Eh, kau ngomong apa? Ini 0,06 aja gitu. Tetapi pangkat lagi lebih tinggi lagi. Wah, lebih lagi dia misalnya jadi orang nomor 1 di Indonesia. Asal ngomong lagi dia. Waduh. Gawat ini apa? Nanya 0,01 kau punya ilmunya gitu kan. Kompetensi kau gitu. Jadi lucu. Makanya diam. Paling bagus kalau yang orang nggak tahu. Bagus diam. Mas. Tapi biar dia satu misalnya. Satu mau dipangkat berapa juga? Di situ kacamata kuda aja kan. Satu pangkat 0, satu pangkat 1, satu pangkat 2. Semua satu. Jadi hanya di bidang dia aja gitu. Nah, yang paling bagus kan kompetensinya lebih dari satu kan. Bisa dua, tiga, dan seterusnya. Itulah orang yang belajar itu wise. Misalnya tadi kan. Apply tinggi, 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 tambah manajemen. Tambah lagi apa, komunikasi. Tambah segala macam. Jadi dia setiap naik itu, pangkat itu naik. Dia menonjol. Nah, ini yang perlu kita belajar. Perlu kita belajar ini. Sekarang, jadi attitude itu penting. Kalau nggak connect sama knowledge dan skill. Kompetensi dia kan akan rendah. Jadi mesti connect tadi. Sekarang kita belajar ini kan. Jadi cia ini. Nah, ini saya belajarin. Ini kan ibarat begini. Ini kan kita udah kunci di dalam sistem semuanya. Jadi nggak mungkin di luar ini kan. Kalau gagal bukan di luar ini. Jadi apa? Ini kalau saya bilang, kalau kita main kartu ini. Kalau kita udah kuasai hidup ini. Tahu problem solving. Tahu continual improvement. Kita pasti sukses. Nggak mungkin nggak sukses. Sama kita main kartu ini. Joker dua ini. Ini Joker merah di sini. Joker hitam di sini. Pasti sukses. Caranya bagaimana? Cara mulai bekerja dengan sukses. Jadi berpikir dengan sukses. Bukan planning dulu. Sukses. Saya mau sukses dalam bidang apa? Nanti akan saya beri. Misalnya, nanti akan saya beri beberapa contoh. Saya mau sukses untuk belajar ujian tuval. Nanti akan saya beri ketahuan. Berarti saya mulai belajar. Ini kan sukses ujian tuval. Setelah ini ujian tuval ini saya desain di sini. Nanti strategic learning plan dan sebagainya. Baru saya pergi ke plan. Tujuan saya ingin memperoleh skor minimum 5.50. Si sukses faktornya apa? Itu kan saya mesti tahu. Buku-buku apa yang harus saya baca. Jam belajarnya kapan. Standarisasinya bagaimana. Bikin action plan-nya gitu kan. Do-nya apa? Do-nya nanti saya mau ujian. Cek. Biasanya langsung lulus ke sini. Jadi dia berputar di sini terus. Orang yang sigma itu berputar di sini. 99 persen. Artinya dari 100 kali itu sampai semua benar. 99 kali goal. Satu kali saja mungkin gagal di sini. Kalau gagal di sini, cek di sini. Pasti ada yang salah di sini. Ada yang di sini nggak diikutin. Nggak diikutin di sini. Action plan nggak diikutin. Atau plan-nya ini nggak diikutin. Atau do-nya nggak diikutin. Contoh. Jadi sukses itu begitu. Targetnya jelas. Key success faktornya mesti di machine, fasilitasnya apa. Metode kerjanya atau metode belajarnya apa. Manpower-nya orangnya bagaimana. Manajemennya bagaimana, materialnya bagaimana, dan sebagainya. Di dalam situ sukses. Sekarang saya berikan kenapa. Kalau orang itu sudah beberapa kali dia sukses terus-menerus di sini. Maka dia kepercayaan dirinya keluar. Jadi dia terobos ini, Fair John. Jadi kita mesti cari beberapa, beberapa kali seseorang itu sukses. Sukses terus-menerus. Entah 3-4 kali berturut-turut sukses. Untuk mempraktekan yang sama. Supaya dia keluar dari Fair John. Kalau dia gak gitu, dia gagal, itu gawat. Jadi orang yang ada di Fair John ini gak boleh gagal. Mesti dibikin supaya sukses. Kita mesti dibuat supaya bagaimana, supaya dia punya kepercayaan dirinya meningkat, dan sebagainya. Baru dia bisa learning jauh. Dan sebagainya. Ini saya berikan contoh. Bagaimana caranya supaya begitu? Ya, fokus dulu. Fokus dulu ke unggulan ini. Apa? Fokus. Yang bisa kamu kontrol aja. Gak usah dulu pikirnya gak dikontrol. Gak bisa kontrol. Gak usah. Yang semua yang kamu bisa kontrol, misalnya kamu belajar mau dapat nilai A, atau mau dapat score to V550. Kamu lakukan di sini kan. Fokus di, ini yang, di apa namanya, yang effortnya hanya 20%, tapi hasilnya 80%. Jadi penjelasannya seperti ini. Take action pada hal-hal yang dapat dikendalikan untuk mencapai keunggulan. Karena di situ berarti kita sedang berada dalam kuadran unggul ini. Jika kita tidak melakukan tindakan pada hal-hal yang dapat dikendalikan oleh kita, maka kita akan mengalami kemunduran kinerja ini. Karena berarti kita sedang berada dalam kuadran kemunduran. Jika kita memaksa mengambil tindakan pada hal-hal yang tidak dapat dikendalikan ini, maka kita akan terjebak pada kuadran frustrasi. Serta memberoskan waktu dan tenaga saja. Sehingga tidak perlu mengambil tindakan di sini. Empat kuadran di atasnya dijadikan pedoman. Apakah kita perlu take action atau no action? Kadang-kadang perlu no action. Di mana harus take action? Usahakan kita selalu berada dalam kuadran unggul. Jadi fokus di sini terus. Kemudian fokus di effort yang langsung pada hasilnya 80%. Kalau bisa 99% tadi. Jadi si Aldi ini saya kasih cerita ulang lagi. Karena dia ini kan mau dibilangkan apa yang mau diandalkan coba. SMA sudah takut. Takutan. Sudah naik kelas, takut. segala macam. Kemudian di-fonis lagi oleh psikolog. Wah ini kemampuannya hanya bisa di D1. Jadi mentalnya sudah down sama sekali. Jadi dia 9 tahun bergelut di situ. Baru keluar dari situ. Nah ini beberapa kali langsung. Setelah tesisnya ditolak 1 tahun. Baru ini dia lakukan. Diajarkan ini PDCA-nya. Riset proposal kamu apa. Kamu lakukan penelitiannya apa. Standarnya independen cek dulu. Sehingga waktu dikasih ke dosen pemiming yang baru. Ini dia sudah lakukan. Jadi pemiming juga senang. Baru cepat. Dia defend tesis. Yang dulu S1 itu takut. Ujiannya takut gemetar. Sekarang berani. Berarti sukses satu. Sukses tesis. Sukses kedua. Bikin dia kan. Ini riset. Ini kan tadi. Bikin proposal ke S3 dan sebagainya. Ini diterima. Sukses. Sukses dua. Ini ujian. IPO. Sekarang ini ujian yang kemarin. Ini dibilangkan. Apa yang ini input, proses, output. Kemudian sekarang mau belajar bahasa Inggris. Saya ajarin. Kalau mau ajarin. Misalnya anak SMP ke SMA. Ini kan enam tahun berarti kan. Enam tahun minimum lima lima puluh skornya. Kemudian growth mindset tadi. Sertifikat kompetensi PDCA dan lain sebagainya. Si Aldi ini ya. Pembelajaran Tufel. Ini khusus dia. Bikin plan. Membuat strategic learning plan. Memahami Tufel ITP. Karena memang perseratannya Tufel ITP. Institutional Testing Program. Memahami Tufel ITP. Supervisor manual. Belajar tentang keterampilan Tufel skills. Dari buku Longman. Kemarin dibilang itu. Complete course for the Tufel test. 34 Listening Comprehension Skills. 60 Structure and Written Expression Skills. 14 Reading Comprehension Skills. Latihan ujian minimum 10 kali. Agar menciptakan minimum kebiasaan menghadapi ujian real. Latihan ujian bisa melalui video atau paper kertas. Setelah memiliki skor Tufel di atas enam ratusan. Baru boleh mengikuti ujian real Tufel. Dengan target nilai minimum 525-550. Mengikuti ujian real Tufel. ITP. Lamanya itu sekitar 2 jam. 50 Listening Questions. 50 Reading Comprehension. 40 Structure and Written Questions. Cek. Sukses. 5-50 dapat. Kalau cek itu hanya ada 2 kan. Sukses atau gagal. Tapi jarang sekali gagal. Jika urutan ini diikutin konsisten. Diikutin. Satu sampai. Ini plan-nya ikut. Ini satu sampai ujian ini udah minimum 600. Baru ikutin. Pasti sukses. Jarang gagal. Kemudian itu lanjutkan standardized. Dalam istilah 5R yang kemarin itu. Itu rawat namanya. Atau Sheiketsu. Atau standardized. S4. Itu dilakukan. Lanjutkan aja. Sekarang kita lihat. Dia punya strategi. Tentu saja. Karena awal-awal sih. Gak mungkin si Ali yang bikin sendiri kan. Jadi saya mesti bantu ini. Berarti 1, 2, 3. Saya hanya kasih dia buku ini yang kau harus belajar. Ujiannya modelnya begini. Komunikasi by WA. Dia ada di Jogja. Saya di Bogor. Sampai akhirnya ujian dia dapat skor. Nah, ini kan gratis kan. Sekarang kan free copy. Institutional testing program. Supaya saya mengerti juga. Saya juga mesti tahu ini apa. Cara score recordnya bagaimana. Ini namanya informasi kan. Supaya bisa dipelajari. Sampai understanding. Kemudian supervisor manualnya apa. Gitu kan. Segala macam. Terus ini cara-cara tes. Segala macam. Ini bisnis luar biasa ini. Ini kalau bisa bikin orang skor 5-50. Itu bisnis luar biasa. Daripada buka program studi bahasa Inggris. Belum tentu ada mahasiswa. Tufel ITP. Tes konten. Ini kan mesti pelajari kan. Listening comprehension. Itu mengukur kemampuan untuk memahami orang berbicara bahasa Inggris. Lamanya 30-40 menit. Itu 50 questions. Kalau ada bikin time limit 30-40. Kita harus ambil yang paling minimum. Time limit. Jangan 40-30. Supaya berlatih. Kemudian structure and written expression. Mengukur kemampuan memahami bahasa Inggris. Standar-standar penulisan bahasa Inggris. 25 menit. Mungkin kita bikin 20 aja. 40 soal. Reading comprehension. Mengukur kemahaman. Reading ada 55 menit ujiannya. 50 soal. Diajari nanti satu-satu kan. Reading itu bagaimana. Baca cepat. Scheme for main idea. Read questionsnya cepat. Scan answer. Jadi trik-triknya dibahas. Total timenya 55 menit. Total question 50. Ada lima paragraf. Cerita. Di dalam setiap cerita panjang itu ada 250-400 kata. Kira-kira lima menit sudah mesti ngerti. Baca cepat ini. Reading comprehension. Kita di Indonesia aja. Reading bahasa Indonesia aja. Kadang-kadang masih kacau balok. Apalagi reading bahasa Inggris. Nah itu kan kadang nggak terbiasa. Semua orang kan bisa terbiasa. Jadi satu minit satu answer. Kan 50 ini. 55. Familiar arahnya bagaimana ya. Jangan spend banyak waktu readingnya itu. Scheme aja. Go directly to question. Don't worry about unfamiliar topic. Jangan tinggalkan kosong. Karena nggak ada sanksi atau tidak ada penalti dari tufel yang salah itu. Jawabannya salah. Skillnya itu lah kan. Reading itu minimum ya. Kita ambil yang maksimum di sini 9.000. Eh apa? 9.000. Ya. Listening juga ambil 9.000. Ya. Karena kita bukan native speaker 20.000. Nah berarti kalau ini dibagi 9.000. Sejak SMP sampai SMA. Berarti minimum 1.500 kata. Kata familis ya. Pertahun. Yang dimaksud word familis itu misalnya effective, effectively, dan lain sebagainya itu dianggap satu kata. Jadi belajar. Bisa diatur ini pembelajarannya dari SMP sampai SMA. 9.000 berarti 1.500 kata kan. Sehingga waktu dia SMA ujiannya 5.50 dapat. Nah. Yang kemarin dia bilang kan. Pemilihan dari buku aja sudah menentukan apakah kita akan sukses atau enggak. Jadi ya bukunya yang dipakai adalah buku ini. Banyak orang salah nggak pakai buku yang model ini. Dan belajarnya juga nggak ini. Jadi contoh. Perhitungan Skortovel ITP gitu kan. Nah. Jadi ambil yang paling gampang gitu kan. Ini dari untuk listening itu ambil 45 dari 50. Jadi waktu latihan itu. Harus benar 45 dari 50 soal gitu minimum. Kemudian reading juga begitu. 45 dari 50 soal. 62, 60 gitu. Nah return kan lebih sedikit. Hanya 40 soal kan. Ambillah 35 dari 40. Supaya bisa dapat nilainya 60. Cara perhitungannya kan penyumlahan. Ini tambah ini tambah ini bagi 3. Jadi berarti sudah 600 ini kan. 600, 606. Jadi 606. Oke. Maju ujian aja. Sudah pasti dapat 550 atau berapa. Sukur-sukur bisa lebih tinggi. Jadi belajarnya itu skills. Belajar skills. Bukan belajar grammar. Skill 1 apa, skill 2 apa, skill 3 apa. Ini ada 60. Ini skillnya belajar. Ini apa. Di sini ada 34. Karena ini ada listening. Skill 4, skill 5, skill 6. Ini apa segala macam. Nah karena dia mengejar waktu yang gak perlu semua dipelajari. Cukup poin-poin intinya aja gitu. Poin-poin intinya aja gitu. Itu kalau waktu 6 tahun kan pasti bisa dong. Ini punya ini. Berarti skillnya dipahami. Kemudian setelah dipahami skill, structure kan. Ini kan berkaitan dengan return kan. Ada skillnya juga kan. Itu dipelajari. Itu semua gitu ya. Return expression ini. Return ini ada 60 skills kan. 60 skills. 60 harus belajar ini. 60 skills. Jadi langsung ke tujuan ini. Kemudian dari sini baru apa namanya. Reading. Reading itu kan ada 14. 14 skills. Belajar. Kemudian ujian kan. Kalau mau tambah dengan IBT. Internet based tufel itu. Itu mesti ada writing kan. Tapi ya ini gak bisa salah. Karena ITP gak pakai writing. Bikin. Berapa ini 34 skill ini? Ujian pertama latihan 1, 2, 3, 4, sampai 10. Atau berapa kali. Sampai skornya udah 600 baru pergi ujian. Waktu ujian ya. Dapat skornya 5-50 kan. Malaysia sebenarnya ekspektasi saya lebih tinggi dari ini. Cuma kan karena dia miss di waktu kan. Kemarin udah dibilang. Jadi dapat 5-50. Ya udah berlaku selama. Selama 2 tahun dari sekarang. Nanti di tahun 2000 berapa. Jadi 2020 berarti sampai ini. Ini kan tes datenya 29 Februari 2020. Berarti kan sampai 29 Februari 2022. Jadi dia bisa mengerjakan. Reading. Ini kalau IBT tes itu. Dia punya contohnya begini. Nah, saya pernah coba ini gak efektif. Ternyata skornya gak naik. Nah, ini yang diajarkan di perguruan tinggi maupun di kursus-kursus Tufel. Atau di apa namanya? Di SMA atau apa. Jadi dia ajarin grammar gitu. Jadi si siswa mahasiswa itu susah gitu. Ketika menghadapi ujian Tufel gitu. Karena dia gak ajarkan skill. Yang diajarkan grammar kayak begini kan. Ketika grammar aja. Over tense. Simple tense. Progress tense. Jadi belajarnya 2 kali gitu. Jadi mesti belajar ini. Baru transfer ke skills. Mana lagi belum tentu tahu lagi itu model-model bentuk soal skills. Jadi bukan ini gak bagus. Ini tidak pada tempatnya untuk tes Tufel. Jadi buku ini bukan pada tempatnya untuk belajar untuk tes Tufel. Ini untuk belajar grammar biasa. Tapi ini yang diajarkan di perguruan tinggi di sekolah-sekolah grammar atau Tufel. Kalau ini kita bisa bikin kan luar biasa kan. Orang lain gak tahu rahasianya tadi yang skills itu. Itu kita lakukan. Nah belakangan dibaca lagi kan disuruh successful academic writing. Oh ketemu lagi PDCA di sini kan. PDCA cara menulis itu mulai dengan apa. Kata-kata ini. Jadi bukan PDCA-nya di industri. PDCA ini diproses. Apa saja boleh. Terapkah. Belajarlah. Mulai tambah familiar dengan PDCA kan. Jadi akhirnya tertarik. Makin tertarik gitu. Nanti kalau di dekan. Dekan juga mengerti PDCA. Kemudian ketua jurusan mengerti PDCA. Kemudian di dosen atau guru mengerti PDCA. Semua pakai PDCA gitu kan. PDCA-PDCA semua dibikin. Akhirnya lulusan bagus di sekolah itu. Nah ini yang tadi saya bilang. Kerjakanlah input, proses, output itu banyak. Di sini dipakai PDCA. Nah ini mulai diterapkan ini kan. PDCA untuk memanage diri kita. memimpin orang lain. Dan mengembangkan potensi kita. Habit ini proaktif. Mulai dari berpikir dari target. Ambil first things first ini. Jadi fokus pada important. Not just urgent. Yang kemarin saya bilang. Penting tapi tidak mendesak. Ini habit nomor tiga. Ini seven habits dari Stephen Coffey kan. Ini habit ini. Ajarin untuk mengembangkan kebiasaan. Praktik ini supaya growth mindset-nya berkembang. Keterampilan ilmu pengetahuan juga berkembang. Nah di bisnis itu dia hanya putu yang seven habits. Yang model begini gitu kan. Bisnis. Making money. Make money. Make some more money. Make lots more money. Make even more money. Making money. Don't stop making money. Nah itu. Kalau Anda bisa making money ya Anda sukses di bisnis. Orang bisnis itu di situ dia punya rahasianya. Dia mau minta gaji, mau minta fasilitas boleh-boleh aja. Asal dia bisa making money. Kalau enggak ya susah. Nah bisa diterapkan juga untuk naik. Mulai dari trainee, supervisor, manager, general manager, director. Pakai PDCA supaya naik pangkat dan sebagainya. Pakai PDCA. PDCA dari strategic, ini value stream atau tactical, ini di bawah personal. Pakai PDCA. Boleh PDCA semua ini. Ini PDCA dari manajemen trainee, supervisor, manager, general manager, direktur-direktur utama. PDCA, SDCA, PDCA, SDCA, gitu kan. Ini standarisasi, SDCA. Naik lagi, planning, PDCA. Continual improvement and innovation. Standarisasi lagi, SDCA. Naik lagi, PDCA. Begitu. Kayak fungsi tangga ini naik terus. Lean learning formula, pakai PDCA dan sebagainya. Mulai dari learn, do, coach. Nah, paling bagus begitu. Jadi belajar, do, kemudian coach orang. Coach orang. Jadi saya, nanti kalau kita meeting ada orang di Kupang atau apa nanti mau belajar tufel, saya mau suruh si Ali coach. Tapi coach bukan jadi guru bahasa Inggris. Maksudnya coach itu kasih strateginya. Tapi si orangnya mesti belajar mandiri, gitu. Itu penting. Jadi bisa mengasak keterampilannya itu. Jadi udah belajar, sukses, do. Belajar, sukses. Do-nya udah sukses, ya coach orang. Supaya bisa meningkatkan dia punya mastery-nya. Skills, development-nya. Ini yang saya pernah suruh dengan Pak Vendetta Kilapong. Itu bikin inilah, supaya jadi manusia SDM unggul bintang ini. PDCA. PDCA pertama mampu menetapkan sasaran atau goal yang smarter. Smarter itu spesifik, miserable, actionable, result-oriented, time-bound, empowerment, reward and recognition. Tambah lagi S itu spirituality. Di dalam Tuhan. PDCA, itu yang satu. Mampu memotivasi diri sendiri. Kenapa? Orang dia sukses kok setiap kali dia terapkan PDCA, dia sukses. Terapkan PDCA, dia sukses. Kan berarti motivasi diri sendirinya berkembang. Udah keluar dari fear zone, kan? Atau comfort zone. Kemudian dia, PDCA untuk menerapkan IPEC dalam pekerjaannya dia. Sebagai mahasiswa, dia udah terapkan untuk waktu pembelajaran. Untuk memperoleh tufel, lulus S3, masuk, nulis tesis, dan sebagainya. Berarti udah terapkan. Nah, nanti setelah ini percaya diri, dia coach orang, kan? Di sini. Mampu menjadi teladan dan memotivasi orang lain. Coach orang lain. Kan bisa masuk lagi di sini. Pada akhirnya dia berpikir di dalam cost and benefit, kan? Benefit dan cost itu selalu dilakukan terus-menerus. Ini akan menjadi manusia yang berorientasi pada visi nilai-nilai unggul, kan? Spiritualitas, kerjasama tim, fokus pelanggat, solusi masalah, perbaikan kinerja terus-menerus, inovasi, dan lain-lain. Jadi, SDM unggul. Itu harus dilatih. Nah, tadi kan dibilang, kan ada kemungkinan gagal. Ya, tapi kalau tidak mengikuti yang PDCA yang benar, akan gagal. Gak apa-apa. Kalau gagal kan berarti ambil problem solving, kan? Problem solving. Jadi, PDCA itu ada dua, kan? PDCA for success, dan PDCA for problem solving. Tapi biasanya kalau problem solving itu karena melanggar itu standarisasi. Jadi, kalau tadi sukses yang ditaruh di sini, dan ini key success factor, kalau sekarang ini problem. Kenapa? Karena tidak lulus di sini, atau tidak terjadi ini, kan? No di sini, kan? Actualnya tidak mencapai target. Jadi, no. Kalau no, kan dia mesti problem solving di sini. Kalau problem solving, kan berarti kemungkinan ada key success factor yang dilanggar di sini, tadinya ini. Ada yang dilanggar di sini, kan? Yang ada yang dilanggar. Atau tidak ikuti standarisasi, gitu kan? Atau waktu due-nya itu nggak benar, nggak konsisten. Sehingga apa? Balik lagi. Balik ke kemarin yang 5R kita, itu. Manpower-nya bagaimana? Standarisasi-nya, gitu. Melanggar ini nggak? Jadi, bukan kita cari akar masalahnya dari luar sistem. Dari dalam sistem aja. Kalau ini, ini kita langgar, ya pasti gagal, gitu kan? Kalau di dalam industri, atau dalam praktek. Jadi, di sukses faktornya itu, kita cari lagi. Wah, ini ada kemungkinan gagal ini di sini, apa? Iya, meng-hire. Atau ini metode kerjanya, mungkin yang gagal. Apa namanya? Ya, hire itu menyewa. Tapi bahasanya lebih profesional, lah. Hire itu bahasa Inggris, kan? Lebih, lebih, apa? Kemudian ada material, apa kegagalannya, gitu. Kemudian ada lagi yang kemarin. Mesin, mungkin, mungkin. Ini kan di 5R, ini. Kemarin 5S. Standarisasi. Kemudian di sini, yang ini kan, 5R ini. Mungkin ada yang gagal. Kalau di industri, atau disesuaikan dengan punya kita, kan? Jadi, itu tadi. Jadi, ya, apa namanya? Nggak mungkin gagal, gitu. Walaupun gagal, ya, nggak apa-apa. Berarti kan tadi saya lagi sengaja untuk ini, kan? Tadi itu, kan? Tadi itu, kan? Kalau kita udah planning begini, ini kemungkinan dia gagal, kan? Di sini, kan? Tapi, ya, gagal itu. Berarti kan ada yang tidak diikuti, ini. Planning ini nggak diikuti. Atau yang tadi ini, kan? Nggak diikuti. Ini, ininya nggak diikuti. Success factor-nya nggak diikuti. Jadi, dia gagal, ya. Problem solving, sebelah sini. Tapi, kalau ini diikuti, pasti sukses ke sini, sukses ke sini, gitu. Sukses ke sini. Continual improvement. Jadi, orang bisa keluar dari comfort zone atau fear zone, kalau dia sering sukses, gitu. Ya. Nah, ini juga begitu. Kalau dia tiba-tiba bikin, misalnya, tanpa mengikuti riset quotient, kemudian yang penting masuk aja topiknya, terima apa, kemudian dia lulus. Ya, itu nggak berkualitas. Menurut saya, gitu. Udah belajar, sudah salah dari awal. Jadi, udah belajar, sudah salah dari awal, itu susah. Kalau mau bikin benar-benar, bikin proposal yang benar. Bukan proposal abal-abal. Kalau mau masuk ke S2 atau S3, gitu. Jadi, menyiapkan rencana penelitian yang benar-benar memenuhi perseratan. Jadi, nggak ada sulitnya, kalau menurut saya ini. Dari SMP diajarin yang benar, pakai PDCA ini, akan tercapai kok skornya. Memang pemilihan bahan belajar juga penting. Kalau nggak ya, susah. Ini contohnya. Jadi, lihat aja. Lalu, ini kan belajar skill. Nah, bagaimana caranya begitu? Nah, kombinasi aja. Kombinasi dengan di sini. Kan bikin modul. Bikin modul, bikin kombinasi. Ke ini kan. Nah, ini kan. Di sini. Ini kan kombinasi ini. Tapi, bukan ini yang jadi acuan. Skillnya yang jadi acuan. Jadi, skill ini yang dijadikan acuan. Misalnya, skill ini. Skill satu. Apa dan sebagainya. Ini yang jadi acuan. Baru dibuat kombinasi aja modulnya. Sehingga skor TUFEL-nya dapat. Jadi, ini yang diajarkan terus-menerus. Sehingga banyak mahasiswa payah juga untuk mengerti bahasa Inggris. TUFEL juga skornya rendah. Kalau mau ujian. Karena dia sendiri harus menyusun dua kali. Kalau berpikirnya jadi double. Nggak langsung ke tujuan. Biasanya jarang dapat problem solving itu. Biasanya kan pelanggaran aja dari planning yang benar. Nah, sekarang bisnis itu kan ada dua strategi suksesnya. Bisnis driven strategy dan technology. Nanti besok kan bahas technology. software-nya. Tapi pemahamannya nanti saya berikan sekarang. Nah, ini yang saya mau untuk bikin pelatihan. Pelatihan ini. Dengan ini segala macam. Nggak perlu terikat pada peraturan menteri atau apa. Jadi, ini bisa diajarkan secara informal. Kemudian besok kan nanti dia bahas software. Nah, ERP ini enterprise resource planning ini dipakai semua sistem informasi untuk di semua bisnis dan industri kelas dunia. Jadi, dia bicara ada enam modul inti di sini. Pertama, sales ini beda sama marketing ya. Jadi, Anda mesti tahu. Sales itu melakukan fungsi penjualan saja barang. Kalau marketing itu mendukung penjualan itu melalui perencanaannya, perencanaan penjualan, penetapan harga, mempromosi barang dan jasa, advertising segala macam ini diurus di marketing. Nah, kemudian dari sales dan marketing ini terima order dari customer, kan dia mesti kirim ke PPIC dan operation ini untuk lakukan. Nah, ini operation management itu memanage seproses dari mengkonversi barang, sumber daya ke dalam barang dan jasa, intisarinya. Nah, di dalam ERP itu ada modul. Sudah dihitung semua. Ya, nggak usah pusing. Yang penting, instalasi modul saja, kemudian belajar. Nah, cuma nggak tahu modulnya bisa diinstal atau nggak. Jadi, kita bahas. Nah, habis itu barang dijual segala macam. Kalau nanti mau beli barang dari supplier, kan finance yang harus kasih keluar uang, kan. Kasih keluar uang untuk membayar, kan. Strategi financial, pinjam uang, bank, segala macam aset, investasi itu di finance. Nah, accounting ini yang record. Ukur laporan transaksi keuangan, segala macam ini. Baru human resource. Dia mempertahankan polisi, kebijakan, rencana-rencana, prosedur, segala macam itu. Supaya karyawan bisa bekerja yang benar, manajemen. Jadi, ini ERP system itu begitu. Dia punya mekanisme kerjanya. Nah, ini yang saya, ini tahun 90-an sudah mulai berfungsi ini. Cuma kan, ini kan teori, gitu kan. Praktiknya kan mesti langsung dari software. Jadi, kemarin kan waktu kita di Epyx itu kita hanya bahas yang ini aja. Sampai di sini aja. Sampai ini 1, 2, dan MRP2 ini. ERP ini sudah lebih luas. Dia punya data tentang produk costing, payroll, hutang, segala macam. Ini di akuntansi keuangan, gitu kan. Di sini, ini keuangan juga. Harta tetap, hutang, general ledger, segala macam. Ini peralatan engineering yang kemarin dia, ada yang nanya itu maintenance dan sebagainya di sini. Plant equipment di sini. Ini dia mesti belajar di sini. Masuk sini, ukuran kinerjanya. Nah, ini ERP. Jadi, nanti besok dibahas ini tanya, gitu. Kalau ada ini, ada hambatan. Kalau untuk teori, nggak apa-apa. Ditanya ke saya aja. Hari ini juga nggak masalah. Kalau software, saya nggak familiar. Jadi, mulai ERP itu implementasi sistem ERP, optimasi, dan growth, agility, profitability. Ini proses menuju sana. Ini kemarin saya bilang, kalau kita bisa bangun push declutter, lean, six sigma, supply chain, kita bisa skor IPM di NTT, di negara lain, atau di provinsi lain juga bisa dilakukan. Dengan pola yang sama ini. Nah, perguruan tinggi kan kemampuannya hanya sampai di sini, masalahnya. Hanya berada dalam lingkaran yang kecil ini, kan. Hanya sampai knowledge saja. Waktu dia mau masuk aplikasi ini, kan bingung dia. Aplikasi keputusan, pembuatan keputusan di real business, kan bingung. Implementasi hasil lagi, apalagi, sampai membawa hasil dari perusahaan. Nah, ini bisa difasilitasi, link and match-nya ini. Melalui yang kita sebut, link six sigma, sampai chain management training. Supaya bisa lulus dari sini, langsung masuk ke sini. Langsung, langsung masuk. Seperti aliran airnya. Nah, bisa kita mulai dari bisnis kecil. Ini kan, nggak apa-apa. Mulai dari bisnis kecil, kita punya master improvement story yang benar. Kita puaskan customer untuk pertumbuhan pasar. Dan kita melakukan inovasi disrupsi. Jadi, model bisnis kita perkenalkan dan dia, dia ini, bisnis yang lain itu menjadi terdisrupsi. Atau kalah. Sehingga dia makin besar. Makin besar. Akhirnya kan jadi konglomerat juga sama. Tadi itu bisnis kayak misalnya Tufel, Tufel, growth mindset, sertifikat, apalagi kalau bisa deliver langsung ke perusahaan. Jadi, diterima langsung oleh perusahaan. Saya kira itu jadi bisnis besar. Mana ada lulusan perguruan tinggi yang jaminan begitu? Kan nggak ada. Kalau mau Tufel ya cari sendiri kan. Waktu mau dapat beasiswa. Itu pun kalau jadi dosen. Kalau jadi ini, jadi karyawan profesional, mana dia pikir Tufel. Padahal justru sekarang itu penting Tufel itu. Kalau nggak, nggak bisa. Bisa berkomunikasi secara internasional. Jadi belajar itu, orang baru berani ambil keputusan yang tidak takut risiko. Itu kalau dia udah understanding. Udah sampai tingkat understanding. Jadi dia hijau ini. Ini kompetensi yang harus dikembangkan. Kalau ini merasa terlalu banyak, ini misalnya ya ini lima aja. Kompetensinya ini lima aja. Karakternya bagus, bisa kerjasama, komunikasi, komitmen. Lima aja ini. Ini ilmu pengetahuannya, kompetensi. Knowledge, skill, attitude. Nah ini tadi saya suruh untuk lihat. Mengapa ada orang yang sekolahnya tidak tamat SMP, kelas 8 saja, tanpa fasilitas, bisa menjadi manusia 9 sigma. Itu udah bawalah tadi. Bisa nonton, itu udah bawalah. Penjelasannya saya udah bahas di website saya tentang ini. Udah bawalah itu. Kenapa dia bisa. Kemudian memahami PDCA juga bisa videonya ini. Penjelasannya udah ada seperti dua apa namanya. Dua joker. Sebelum istirahat dan mungkin ada pertanyaan. Saya mau kasih kesempatan ini supaya memotivasi. Bagaimana sih Aldi itu melajar ini Tufel ini. Dia kemudian dari tiga kali sukses di ujian tesis, Tufel itu masuk di. Persyaratan lulus dari Universitas Sanatardarma, dia TPA, itu harus lulus 5-5 puluh minimum. Dan dia termasuk lengah juga. Karena begitu udah lulus master, Tufel 5-5 puluhnya belum dapat. Sehingga dipacu untuk cepat. Tapi dipakai juga untuk S3 minimum 5-5 puluh. Nggak tahu dia punya cara belajar. Saya komunikasinya dari Bogor dan Joknya. Halo Aldi. Ya, halo Pak. Bos, itu dengar ini ya. Coba ajarkan ini bagaimana ini cara belajar hariannya ini sampai bisa mencapai itu dengan ini. Bermodalkan ini yang tadi ini. Apakah satu hari 3 skill atau satu hari berapa? Bagaimana caranya sampai ini kan ada 60 skill. Ini kan ada 34, ada ini kan. Jadi kalau ini dilihat di sini kan ada ini kan. Ada 34 skill, 14 skill, 60 skill. Ini berarti kan ada 108 ini kan. Iya, 108. 108 skill. Nah, sedangkan ini skornya harus dipaksa supaya 600 kan. Berarti kan ujiannya beberapa kali gitu. Benar. Bagaimana caranya sampai satu hari baca 2 skill atau bagaimana caranya? Baik, baik Pak. Silahkan. Ya, terima kasih Pak. Jadi saya bagaimana cara untuk memahami semua skillnya itu saya dalam sehari itu saya belajar minimal satu-satu. Misalnya listening, contoh misalnya hari Senin gitu ya. Saya belajar listening itu saya fokus skill satu ya. Misalnya fokus on the last line. Lalu saya yang kedua itu skill writing. yaitu ya misalnya structure ya. Saya be share the sentence as a subject and a verb. Dan yang satu lagi skill reading. Yang merupakan, kalau kita ambil contoh misalnya, answer main idea question correctly. Nah, jadi kita, saya baru sadar bahwa kita belajar tuple itu Prof. bahwa kita harus tahu apa tujuannya itu. Makanya itu kan input, proses, output itu perlu. Karena outputnya di sini misalnya, saya harus belajar tuple ini karena untuk persyaratan saya punya, lulus di S2 saya, di Atma Jaya. Emang, maksud saya di Sanata Dharma. Jadi, meskipun memang saya sudah lulus yang namanya tesis defense atau ujian tesis, tetapi itu tidak ada artinya jika saya belum memenuhi syarat mereka punya standar tuple, yaitu 5-50. Nah, makanya itu saya melihat bahwa metode yang Prof. tadi jelaskan, yaitu multi-objective, itu sangat penting gitu. Sangat perlu. karena itu, kalau saya merangkumnya itu, itu adalah metode paralel. Jadi, sehingga saya bukan hanya melakukan satu hal, yaitu misalnya saya sudah lulus ujian tesis itu, saya lupakan tidak. Tetapi saya masih ada satu tujuan atau output yang belum saya penuhi, yaitu tuple itu. Makanya, dengan saya dikasih metode yang benar oleh Prof. Vincent, misalnya input, proses, output, dan tuple itu sebenarnya adalah kita fokus kepada skill-nya gitu, teknik. Nah, ini yang saya bilang tadi. Jadi, pola bekerja orang sukses, yaitu multi-objective yang Prof. Vincent bilang. Jadi, saya bisa lulus tuple itu karena saya jadikan motivasi juga gitu. Karena bukan hanya itu keharusan buat saya lulus, tapi saya jadikan habit buat saya gitu. Karena pada masa itu, saya sudah ada di yang namanya growth zone. Jadi, saya belajar tuple tiap hari, ada tujuan yang jelas gitu. Makanya itu kenapa hasil skor saya lebih tinggi misalnya daripada sebelumnya, yang hanya, katakanlah, 520 dan 480. Dan mungkin yang tadi Prof. Vincent bilang, ya ada kesalahan saya, makanya itu problem solving gitu. Ya, kesalahan saya itu ya di waktu ya, kurang ketat di waktu. Karena waktu latihan saya bisa mencapai 600, sedangkan kok di benar-benar tidak bisa, hanya 550, karena memang kelemahan saya di waktu. Maka itu saya yakin dengan latihan, katakan 3 tahun, berturut-turut dengan metode yang tadi Prof. Vincent menjelaskan saya, kemungkinan saya bisa mendapat lebih dari 550. Tapi untuk saat ini saya, puji Tuhan bisa lulus di sanata dharma dan bisa sudah diterima di atma jaya. Terima kasih. Ya, jadi, artinya kalau orang sudah tahu, dia belajar sendiri kan? Dia belajar sendiri dan dia bisa menerapkan. Oke, sebelum istirahat ada pertanyaan mungkin? Ya, Prof. Yang ada kaitan dengan ini? Sebelum diskusi panjang. Ada, ada, Prof. Untuk ke Aldi di sini. Ya, silakan. Jadi, biasanya di dalam disebut skill education. Yang disebut skill education itu artinya dalam perencanaan yang promosional sedalam PDCA ini, dalam membangun sistem PDCA untuk Tufel ini, yang biasanya, ini itu kan adalah teaching learning, strategi biasanya. Teaching learning, jadi dalam structure itu dia urutannya keempat dulu. Structure apa itu? Dalam pembahasan structure untuk mencapai Tufel. Maksudnya? Biasanya urutan pertama itu biasanya yang saya lihat dalam sistem ini. Yang pertama itu reading, listening, writing. Artinya kan membaca, mendengar, dan menulis. Jadi, setelah teritanya. Kalau ujian Tufel, satu kali, satu kali tiga itu jadi dua jam saja. Dua jam saja. dia punya struktur ini, ujiannya begitu. Ada 50 soal untuk 30 menit, listening. Ini structure and return, ini 25. Pokoknya ini, satu kali ambil Tufel ini, butuh waktu ini kan, ujian ini. Sekitar dua jam. nanti masalah teknis bisa saja. Ini bisa saja, ini belakangan bisa, ini di pertama, ini di kedua. Itu nanti administrator yang atur Tufel itu. Tapi, waktu ujian, dia mesti, tiga-tiga ini, mesti, mesti, satu kali ambil, nggak bisa satu-satu. Jadi, bukan hari-hari ini ambil listening, besok ambil lain, nggak, jadi satu dia ambil. Jadi, dia mesti belajarnya satu kesatuan. Komplit, ujian itu, nggak, satu hari ini, dua jam ini, ini seratus ini. Jadi, habis satu babak ini, babak kedua, babak ketiga. Jadi, memang begitu, dia punya perseratan ujiannya. Jadi, nggak satu-satu ini. Nggak satu-satu ini. Makanya, waktu dia belajar, tadi itu, dia bilang, satu hari, satu, satu, satu apa, satu listening, satu apa. Tapi, menurut saya lebih, karena saya, saya begini, saya kasih ujian dia. Jadi, saya kasih kebebasan, tadi dia belajar, itu, itu terserah, tapi, misalnya, kamu belajar nanti hari Jumat ujian. Nah, gitu. Saya kasih ujian. Ujian, dan dia harus lapor ke saya, melalui, tadi, skor itu yang tadi, yang, yang tadi dia bikin, itu. Jadi, terserah, dia mau belajar, bagaimana, itu, kebebasan dia, tapi, misalnya, saya tetapkan tanggal, Jumat depan, ujian. Dan ujian itu, nanti saya kirim, kirim bahan. Kirim bahan. Nah, memang, misinya di situ. Misinya di, waktu. Karena dia hanya lapor ke saya, itu tanggal sekian, skornya dapat ini, ini, ini. Nah, dia, itu tadi kan, misi waktu. Padahal waktu itu kan, 30 menit aja. Dia kemungkinan bisa, 40 menit. Atau berapa menit. Jadi, itu, nggak kontrol saya. kan saya dari Bogor kan, nggak mungkin kontrol dia di jobnya. Tapi, lumayan lah. Pokoknya dia, saya bilang harus, disininya 600-an. Sejak awal itu, sudah mesti planning gitu ya. Jadi, ini, harus planning di sini. Jadi, kamu harus planning, 45 untuk listening, 45 untuk reading. Ya, dan 35 untuk ini, 60. Nah, ini kan, nggak satu hari ini. Dia kan, starting pointnya dalam 480. 480, kemudian, dikasih satu minggu berikut lagi, pakai buku ini, Betty ini, Betty Aswar ini. Nggak naik dia. Jadi, skornya nggak naik. Ini, nggak naik gitu. Wah, bingung juga saya. Gimana? Hari ini, saya cari buku yang, ini, yang langsung ke ujian ini, skill ini. Nah, baru dia mulai meningkat. Dari 480, naik kembali ke 520 ya, kalau nggak salah. Baru naik lagi, 540, naik pelan-pelan, pelan-pelan, sampai 600, baru oke ujian. Nah, ujian, ekspektasi saya di 600, tapi, hasilnya 550. Tapi, nggak apa-apa. Udah memenuhi syarat minimumnya, tulus S2, dan S3-nya minimum juga dapat. Ada orang dari Kupang, saya dosen ya, dosen sudah S2 ya, dia tes pertama di ITB itu, nggak dapat, nanti hanya dapat 400. Dia balik ke Kupang, sana entah dia belajar bagaimana, nggak ngerti-ngerti, nggak bisa dia tembus 500. Kemarin dia tes di IPB, juga nggak tembus, dia hanya 450, nggak sampai. 140 aja. Padahal udah dua tahun, dia belajar di Kupang, nggak tahu cara belajarnya bagaimana, nggak ngerti sih. Tapi ini strategi cepat, yang tadi saya bilang. Pakai VDCA, dan memilih buku yang tepat. Tanya si Aldi, apa maksudnya? Kalau yang tadi tanya, tanya yang tadi. Biasanya di Pestu Fels ini, biasanya, kadang di Smea, atau di Kongpes, kendala atau di Undana, biasanya lab juga, Prof. Lab untuk listening itu, kadang juga terbatas juga. Jadi, kendalanya di sini, kita biasanya, untuk listening itu lab juga. Karena memang harus sering mendengar. Dalam bahasa Inggris juga, ini kan kecepatan, artinya mendengar juga itu, yang penentuan juga dalam sesuatu. Oke, Aldi, gimana? Kalian yang praktek di ATF. Strategi untuk listening bagaimana? Oh, iya Pak. Jadi, strategi saya, kalau untuk belajar listening adalah, saya dikasih oleh Prof. Vincent, video-video, dari YouTube. Dan, seperti Prof. Vincent tadi bilang, saya dikasih jadwal ujian, misalnya hari Jumlah. tapi saya setiap hari itu, begini Pak, saya latihan sendiri gitu Pak. Jadi, saya latihan listening saya, lalu, saya catat, apa, tadi di Prof. bilang tadi, ada skornya, misalnya saya hari ini, dapat sekian, sekian gitu. Nah, dengan terbiasa, dengan metode itu, saya bisa mencapai skor yang, apa, yang saya impikan gitu Pak. Jadi, dengan latihan intensif, misalnya, hari Senin, tiga skill itu, jadi listening dari video, lalu, kalau reading saya, itu biasa dari, buku yang tadi itu, yang long man, yang standar, lalu return juga dari long man. Dan, saya melakukan itu, sampai, hari, festival saya di, S2 saya. Jadi, puji Tuhan, saya bisa dapat, 50-50, tetapi, mungkin, kelemahan saya, di waktu itu ya Pak. Karena, saya, kurang, latihan di waktu itu Pak. Mungkin, kalau lain kali, kalau saya, lebih fokus di waktu, mungkin bisa, mendapat lebih dari 50-50. Makasih Pak. Ya, latihan. Banyak latihan. Jadi, jangan mengandalkan, laboratorium di Undana. Ini pakai kayak begini, ini kan latihan juga. Dari video-video. Udah pernah tes ya Pak ya? Pernah, pernah tes bro. Di Undana? Di, Semiah waktu. Bahan belajarnya pakai apa? Kita, kemarin pakai, listening juga. Bukan, maksudnya pakai yang ini enggak? Yang ini, skill-skill ini, atau yang pakai buku ini? Pakai prof tapi, pakai topinya, bukunya tidak sama. Bukan, skill-skill ini belajar, skills. Ada juga prof, ada tapi tidak terlalu komplit juga. Bukan, kan ada orang yang belajar yang ini dong. Yang ini. Ini baru dilatih skill-skill. Kan beda? Iya. Ini serang. Buku ini, buku ini kan English grammar. Kemudian, waktu dia terangkan, dia latih skill ini. Oh, ini nanti tufanya begini, begini, begini. Jadi, enggak langsung ke yang tadi, ke skills itu. Bisa juga begitu. Yang mana yang didekati? Kemarin, lebih ke pronunciation and practice, atau? Bukan yang ini, buku yang model begini, baru diterangkan skills-nya. Iya. Atau yang dia langsung, baca skill-nya. Itu kan dua pendekatan yang berbeda. Kalau ini kan langsung skills. contohnya reading one, reading two, baru extensive reading. Itu dalam bentuk skill-nya. Sebelum Anda baca, katakan, sebelum Anda belajar reading, ya, reading itu kan di sini, ini kan, reading ya. Sebelum Anda belajar reading, Anda sudah ngerti ini, ada 14 skill yang mau diuji, enggak? Iya, iya, ada. Itu perseretnya. Hah? Sudah diajarin dulu? Iya. Diajarin. Per begini, per satu, 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 dan strategi-strateginya. Beda-beda, bro. Hah? Beda-beda, beda apa penjelasannya? Beda pendekatan. Iya. Iya, berarti kan beda pendekatan. Kalau ini memang skills. Ujian skills, jadi beda. Beda sama yang ini. Kalau ini kan grammar. Grammar baru nanti dikonversi ke skills, itu lain. nanti kalau mau ajar yang betul di SD, jangan terlalu fokus kayak grammar begini juga. Kasih kombinasi, dua-dua. Misalnya cari dulu, fokus tadi targetnya kan, mau itu dia lulus 5.50, ajarin dulu kan. Misalnya di sini kan. Ini skill nomor 30. After half, use the past participle. Berarti kan ini, nanti di sini dicari. Di sini kan. skill 30 itu ada di sini, di mana. Jadi beda itu. Pendekatan. Berarti after half kan. Di mana. Akan lebih bagus lagi kalau ini, dibikin, ditulis oleh guru bahasa Inggris di sekolah itu kan. Jadi semua yang datang itu, pakai buku itu. Mau terjemahkan pakai bahasa Indonesia, sebentar juga nggak pas. Nggak ada masalah. Karena ini kan, apa istilahnya, boleh aja bahasa Indonesia, nanti baru di-translate lagi. Terserah lah itu kan, setiap sisa beda-beda dia punya cara. Oke, udah pernah berapa kali tes? Kali ini ke-2 Pak. Berapa dapat nilainya? Pertama berapa? 400 lebih. 400 lebih. 400 berapa? Tidak. Ya bukan, operasi berapa? 400 lebih. 58. Kedua? Kedua itu, naik. Tapi sampai 500 juga. Hah? Sekarang pertanyaan saya begini, ini target ini berapa? Target waktu ujiannya berapa? Target waktu ujiannya. Kan kalau pelainnya kan... 500 Pak. Hah? 500 Pak. 500 kan berarti kamu mesti bikin di sini kan? Berarti kan ada spare ya. 550 lah misalnya kan. Lalu target 500 kan 550. Ambil di sini 55 dong ya. Berarti latihan dapat 37. Ini 37. 37. Atau ambil di sini misalnya 40. 40. Berarti kan 57, 55. Untuk listening dan readingnya 40. Benar 40 dan 50. Kemudian yang untuk return ini, ambil yang 50. 500 kan tadi. 55 kan di sini. 55 di sini. Berarti benar 31. Terus dipakai target. Pakai PDCA target tadi. Gak bisa belajar tanpa target. Terbukti kan bahwa PDCA akan membuat mudah untuk belajar. Sukses. Itu dalam rangka apa itu target 500? Kemarin itu untuk untuk pekerjaan juga. Karena kemarin pekerjaan swasta. Minimum 500. Minimum 500 di bawah. Kalau mau QS2 di Australia kan minimum 525. Kalau mau QS3 minimum 550. Seperti itu Prof kemarin ya. Di hubungan kan baru satu ya. Undahan aja. Undahan ada sama SMEA, SMK juga Prof. Sudah? Maksudnya sudah bisa melaksanakan ITP? Ya. Bisa-bisa Prof. Itu kesempatan Anda bisa kerjasama dengan mereka. Diajarin dia punya strategi. Jadi lulus yang kursus di tempat di situ, SMEA atau SMK lebih tinggi lulus. Kalau yang itu? English first? English first. English first untuk di Kupang itu? English first itu kan ada? Itu kursus, Prof. Gak ada tuver? Ya, informasi tidak ada. Mereka lebih ke skill education. Dalam cakap cara hari saja, Prof. Oke. Itu salah satu contoh. Ada lagi ya? Yang mau kasih ini? Atau mau pertanyaan sehubungan DNP DCA-nya? Sementara itu saja. Saya beritahu begini ya. Coba lihat. Orang menganggap reme ini ya, Tufalin ya. Atau apa ya. Tapi kalau saya kasih contoh di sini. daripada saya menyelenggarakan pendidikan S1 Bahasa Inggris dengan jumlah murid atau mahasiswa yang tidak menguntungkan, saya akan force here untuk semua lulusan di bawah SMA saya itu 50. 50 atau 50 itu SMA. Jaminan 5-50. Kemudian saya akan improve untuk dia mendapat beasiswa. Karena ini beasiswa untuk NTT itu ibaratnya itu anak emas ya. Kalau untuk Australia itu prioritas nomor satu. Dari daerah-daerah Indonesia Timur ya. Dari Ketenggara Timur, Papua, dan sebagainya. Jadi kalau dia SMA dan dia langsung ke luar negeri. Dengan 550 atau 525 udah pasti. Udah pasti keterima. Jadi sasaran saya lebih baik begitu. Tufal ini melekat di anak-anak SMP SMA ini. Melekat langsung. Saya tidak akan ambil fee dari belajar Tufal ini. Tapi ini melekat kalau Anda masuk SMP saya atau masuk SMA saya kamu akan dijamin lulus Tufal minimum 525-550. Kamu dijamin akan memiliki growth mindset. Itu yang bagus. Nanti bagaimana caranya kan kemarin dibilang gitu kan. Tiru aja yang ini kan. Itu dari SMP kan ditiru. Ini tadi itu yang saya tunjukin. jarang ini orang mau kasih tahu rahasia-rahasia ini kan. Tapi ini kan karena kita mau belajar. Jarang ini dapat begini kan. SMA Seleha Genting Highland Malaysia. Ini disini. Jadi kalau lulus kita dari Indonesia pergi ke mereka kemudian kita tidak sopan atau tidak ada tanggung malas waktunya juga enggak tepat waktu enggak bisa kerjasama. Orang di Malaysia udah biasa kok ini kan kelas 5 kelas 5 sains. Ini SD ini kelas 5 sains. Kan lucu. Tanah kerja kita pergi ke Malaysia kerja di sana tapi enggak bawa ini enggak bawa personal quality enggak bawa personal quality apa jadi 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 apa jadi lucu. Ini di Malaysia kan begitu. Jadi karakter itu penting juga dia enggak bisa ini. Bahasa Inggris sudah otomatis orang-orang sana memang dia udah laki dari awal. Ini bisnis besar gitu. Karena apalagi sekarang kan udah boleh ujian ini kan tidak perlu fisik kan. Ada enggak? Udah tahu tes to fail dari internet tapi itu kan enggak perlu hadir di situ. Nanti dia diatur dia punya strateginya. Kalau IBT itu kan langsung dapat hasilnya. Kalau tadi itu dua minggu kan baru keluar hasil. Jadi ya mau enggak mau masih pakai PDC ini ya masih pakai planning. Planning. Kalau enggak pakai planning ya itu kita ibaratnya kita maju maju bertarung enggak tahu apa yang diuji. Mesti pakai planning. Pakai planning. Apa saja. Ini kalau belajar dari SMP atau apa kan enggak perlu tuvel yang benar. Kalau tuvel benar kan satu kali ujian berapa di sana di Kupang? Maksudnya 500.000 kan? Maksudnya ini guru aja. Jadi guru yang bikin kan kalau punya LEF atau apa kan. Jadi namanya prediction tuvel itu prediksi. Prediksi. Nanti kalau nilainya sudah tinggi baru pergi ujian benar. jadi jangan buang-buang waktu. Kalau Anda mau belajar bisa. Nanti saya naikin jadi 550.000. Cepat. Tapi dengan catatan kalau sudah lulus buka jadi bisnis atau apa. Buka jadi bisnis. Ya, Prof. Ya. Materi-materi nanti bisa di si Aldi bisa share. jadi kalau tadi dia bisa itu tadi tadi kan tesis dia sukses PDCA dia sukses apa namanya tadi itu sukses masuk S3 sukses dia cepat keluar dari VR zone. Kalau ini dalam istilah ini orang mesti menemukan sweet spot. Sweet spot dari dalam dirinya itu semacam kebanggaan dirinya oh saya bisa baru dia bisa keluar dari VR zone ke learning zone kalau enggak dia akan disini terus disini terus karena gagal kalau anda misalnya dua kali enggak tembus mudah-mudahan enggak enggak patah semangat disini masih di learning zone iya mesti berani kalau enggak ini semoga cuma sekarang berani tapi berani yang berani yang pakai strategi maksudnya jangan asal aja juga pakai strategi pakai strategi tadi PDCA ini kan untuk masuk S3 ya ini yang pakai strategi yang paling penting itu ini strategic learning plan ini nomor satu membuat strategic learning plan ini ini kan kemarin diajarin oleh apa kan cuma kan dia enggak dia hanya kasih lempar kata-kata aja bahwa bikin bikin apa bikin learning plan satu halaman kan si Menteri Nadi Makarim jangan banyak-banyak bikin learning plan itu cukup satu halaman jangan banyak-banyak nah cuma strategiknya ini kata strategiknya yang mesti jadikan kan Anda bisa bikin satu halaman tapi enggak 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 seperti ini kan bisa kalau satu halaman itu strategik maksudnya jadi terbukti PDCA itu tidak harus diterapkan di industri di industri manufaktur umum produk oke ada lagi sebelum kita istirahat nanti baru diskusi panjang dari seperti ini kalian Anda pernah ini Pak Melfrid, pernah survei pernah survei di laboratorium bahasa Inggris itu berapa biayanya? ya biasa, biaya apa pengadaan pengadaan itu ya ada seratusan seratus juta itu skala SMA ya bukan, itu berapa unit itu palingan 20 unit 20 unit? ya 20 unit ya hitungnya per per apa? per unit? itu biasanya langsung SMA atau SMA biasanya 20 kalau di kampus universitas contohnya URFIS, URFIS, URFIS bisa lebih itu bukan, maksudnya hitungnya per unit maksudnya 20, 100 kemudian 21 atau 25 125, begitu atau enggak? ya kalau mau butuh 20 hitungnya seperti itu saja oh berarti per unit per unit ya per unit 5 juta itu total keseluruhan kemasalahan kalau video kalau video banyak itu sekarang download dari YouTube juga banyak jadi banyak juga sekolah untuk SMA tapi memang diperkenalkan bahasa Inggris tapi labnya kadang kurang juga untuk lab bahasanya juga kurang tapi begini ya kalau Anda tanya si Aldi dia belajar ya dia hanya modalnya laptop aja kan benar gak? ya betul Prof laptop sama laptop sama earphone gak? ya dengan earphone karena materi itu sudah dibuat Prof dalam video dan saya tinggal latihan saja Pak maksudnya listening reading jadi intensitas skill itu saya selain saya les juga disana di saya juga latihan itu dalam rumah saya rumah host saya disana dengan materi-materi itu dari Provinsi dan saya latihan tiga skill itu minimal sehari maksud saya listening reading writing semua sampai yang saya bilang tadi Pak sampai hari hanya saya tes di kampus S2 saya berarti Kak Aldi itu itu masuk konteks situasi kak build mold anteno atau macam apa Kak kenapa? itu masuk konteks situation build mold anteno Kak Aldi iya Pak jadi apa intisarnya sih kalau saya pelatihan seperti kata Prof tadi dilatih skillnya terus-menerus dan saya terapkan IBO itu jadi input saya proses dan output jadi goal saya itu misalnya mengapa saya test yaitu sebagai persyaratan saya lulus S2 program studi saya di Sanata Dharma dan juga untuk apply di nama dia punya Atma Jaya punya persyaratan gitu Pak jadi saya minimal saya harus dapat 5.50 ini Pak dan puji Tuhan saya sudah dapat 5.50 jadi kan ini agak unik dia ujian dulu ujian dulu tesis sudah dinyatakan lulus 31 Januari tapi persyaratan untuk nanti wisuda Maret itu kan kalau huvelnya 5.50 ya gak bisa jadi dibatasi waktu jadi motivasinya juga kemungkinan itu kalau gak gak bisa di wisuda di Maret malah sekarang lebih gawat lagi kan artinya dengan COVID ini segala macam kan bisa berantakan dia punya S3-nya juga berantakan jadi itu salah satu motivasi tapi itu itu juga trik yang salah kalau kita mau bilang harusnya ini diambil dari tahun-tahun lalu tapi memang dia pernah ambil di tahun lalu karena kurang persiapan dan sebagainya jeblok jeblok itu akhirnya dia minta kompensasi mau ambil pindah ke budaya jadi sebenarnya ketakutan ketakutan itu kan pindah pindah jurusan ke budaya ke ilmu budaya S3 aja tapi tetap S2 bahasa Inggris S3-nya ilmu budaya itu cari dia kenapa bisa begitu rupanya ditolak tesis-tesis dan itu tadi apa namanya rupanya juga susah jadi alasannya di sini jadi akhirnya dipakai PDCA pakai PDCA kemudian itu yang kemari saya bilang diubah gara-gara riset questionnya itu ditolak di Maret 2019 ambil lagi penelitian di Netherlands di Belanda dia ambil penelitian di Belanda ini pakai PDCA cepat habis itu Tufel dan Atmajaya tiga-tiga dengan PDCA akhirnya dia meyakini bahwa itu itu benar keluarlah dia dari FairJone masuk ke LearningJone sekarang prepare dengan kurikulum yang dari MIT segala macam download 56 video segala macam itu belajar per 1 Juli matrikulasi masih pakai internet mungkin jadi kesimpulan saya persiapan saja ini planning mau gak mau gak bisa gak mesti planning strategic learning planning apa do check dan action nah kalau misalnya ini planningnya dari kelas 1 SMP berarti kan ada 6 tahun ini kan 6 tahun ini baru targetnya disini 550 50 50 kalau dia kan tadi bayangkan hanya 1 bulan 1 bulan jadi harusnya bisa harus bisa tinggal di training gurunya atau bagaimana atur modulnya dan sebagainya harus bisa ini kan lama waktunya lama waktunya lama tadi ada 108 skills kalau dibagi aja ini kan ini di disini 55 skills disini 60 skills di SMA 55 atau 58 skill udah pas skala 3 udah pasti 550 minimum 525 berbukti tadi itu Pak Melford kan bilang dua kali dua kali ujian pertama itu persiapannya berapa jam coba hitung persiapan butuhnya itu sekitar 6 bulan tapi kalau untuk sekitar 4 4 jam 6 bulan 6 bulan kali 4 jam berarti berapa jam ya kan tinggal 180 180 apa konsisten 4 jam atau 180 jam atau 320 jam kalau dia tadi persiapan 30 hari sehari tadi 6 jam mungkin atau berapa jam ya lebih efisien pakai pakai cara ini lebih efisien pakai cara ini PDC oke kita istirahat ya satu jam habis kita diskusi panjang suka-suka diskusinya bisa teknis ini atau yang lain-lain kita istirahat biasanya ini jam masuk itu jam 7.30 malam ya di Kupang kalau ini kan jam 5.30 berarti jam 6.30 waktu Indonesia Barat oke sambil siapkan ini pertanyaan atau diskusi selamat makan ya langsung selamat selamat menikmati 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 selamat menikmati